Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Moma Nadiva Bikin donat cantik dari ubi ungu yang rasanya enak dan juga empuk banget Yang pengen tau bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, terima kasih Yang pertama kita akan membuat adonan putihnya dulu, ini ada terigu protein sedang sebanyak 250 gram Tambahkan 2 sendok makan susu bubuk 2 sendok makan gula pasir 1 sendok teh ragi instan Pastikan gunakan ragi yang masih bagus ya Kemudian kita aduk dulu semua bahan hingga tercampur rata Jika sudah kita tambahkan air sebanyak 150 ml Ini kita masukkannya bertahap ya sambil diaduk seperti ini Ini kita aduk dulu hingga adonan agak menggumpal Jika sudah menggumpal, ini kita lanjut lagi, uleni menggunakan tangan, pastikan tangan sudah dicuci bersih ya Dan jika adonan setengah kali seperti ini, kita tambahkan 2 sendok makan margarin Dan juga 1,4 sendok teh garam halus Lanjut ini kita uleni lagi hingga adonan benar-benar kalis Untuk pertama ulenan ini memang adonannya terlihat lengket ya Tapi tidak apa-apa, jangan tambahkan terigu Lanjut uleni terus hingga adonan kalis Cara saya menguleni seperti ini Ini saya banting-banting seperti ini Agar tangan tidak terlalu capek menguleni ya Cara seperti ini akan membuat adonan lebih cepat elastis Kita banting-banting pelan seperti ini beberapa kali Lanjut uleni seperti ini seperti mencuci baju ya Itu beberapa kali saja Lakukan berulang hal yang sama hingga adonan kalis Dan ini dia adonannya sudah kalis Ini lanjut akan kita bulatkan dan akan kita diamkan kurang lebih selama 1 jam Untuk kolamannya profing tergantung dengan suhu ruang Jika suhu ruang panas akan lebih cepat profingnya atau lebih cepat mengembang Jangan lupa ini kita tutup menggunakan plastik Boleh juga menggunakan kain bersih ya Selanjutnya kita akan membuat adonan ungu Ini ada ubi ungu yang sudah direbus atau mau dikukus juga boleh ya Untuk ubi ungunya sebanyak 100 gram Ini kita haluskan menggunakan garbus hingga halus Jika sudah kita sisihkan dulu Selanjutnya ini kita siapkan wadah besar Ini wadahnya yang saya pakai tadi ya Kita masukkan terigu protein sedang sebanyak 250 gram 2 sendok makan susu bubuk 2 sendok makan gula pasir 1 sendok teh ragi instan Untuk caranya seperti tadi ya Ini kita aduk dulu hingga tercampur rata Kemudian kita masukkan dulu ubi ungunya Selanjutnya ini kita aduk-aduk dulu hingga tercampur rata dengan terigunya Jika sudah kita tambahkan air sebanyak 120 ml Ini kita masukkan bertahap ya Dan sambil kita aduk-aduk seperti ini Agar lebih gampang ini saya uleni menggunakan tangan Dan ini sisa air yang terakhir Lanjut kita uleni lagi Jika adonan sudah menggumpal seperti ini atau setengah kalis Kita tambahkan 2 sendok makan margarin Dan tambahkan 1,4 sendok teh garam halus Lanjut uleni lagi hingga adonan benar-benar kalis Untuk warna ungunya ini terlihat pucat ya Jadi agar lebih cerah lagi Ini saya tambahkan pewarna ungu Dan ini opsional ya Jika tidak suka boleh di skip Lanjut ini kita uleni hingga adonan benar-benar kalis Untuk caranya seperti tadi ya Agar mudah cepat kalisnya Dan ini adonannya sudah kalis Ini akan kita bulatkan Dan akan kita diamkan kurang lebih selama 1 jam Dan jangan lupa ini kita tutup rapat Setelah kurang lebih 1 jam Ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat Ini kita keluarkan Dan akan kita kempiskan adonan Agar udaranya keluar Selanjutnya ini adonan akan kita potong-potong Dan akan kita timbang Untuk masing-masing adonan Sebelat 20 hingga 21 gram Dan ini setelah dibagi-bagi Untuk adonan putih menghasilkan 22 adonan Ini kita tutup dulu menggunakan plastik ya Agar tidak kering permukaannya Dan ini adonannya tidak perlu di rounding dulu Dan ini adonan ungunya menghasilkan 26 buah adonan Ini juga kita tutup menggunakan plastik ya Agar permukanya tidak kering Langsung saja kita ambil 1 adonan putih Dan juga 1 adonan ungu Sebelum kita bentuk Untuk masing-masing adonan Ini kita bulatkan dulu ya Agar udaranya keluar Dan kita rounding sedikit seperti ini Jika sudah untuk adonan putih ini kita gilas Bulat seperti ini ya Kemudian adonan ungu kita masukkan ke dalam adonan putih Dan kita rapatkan Kita cubit-cubit sedikit seperti ini Agar rapat ya Lanjut kita rounding sedikit seperti ini Agar permukaan halus Kemudian ini kita gilas memanjang Ini kita gilas perlahan saja ya Agar adonannya tidak pecah Jika sudah ini tinggal kita sayat-sayat Menggunakan pisau seperti ini ya Dan posisinya agak sedikit serong Selanjutnya tinggal kita gulung perlahan seperti ini Ambil kedua ujungnya Dan kita sambung seperti ini Cubit-cubit sedikit agar menempel Dan ini dia hasilnya seperti ini ya Lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai Ini dia donatnya sudah dibentuk semuanya Totalnya sebanyak 24 buah Dan ini akan kita profing kurang lebih selama 1 jam Atau tinggal disesuaikan saja dengan suhu ruang Ini dia setelah diproving Ini hasilnya jadi gede-gede banget ya Dan ini siap akan kita goreng Cara menggorengnya ini kita ambil bagian yang pertama dulu Atau urutan yang pertama hingga ke yang terakhir Karena untuk yang urutan pertama dia lebih dulu mengembangnya Jika sudah panas ini langsung saja kita goreng Untuk menggoreng donat ini cukup menggunakan api kecil saja Agar donat tidak cepat gosong Dan cara saya mengambil adonannya seperti ini ya Menggunakan spatula Ini sama sekali tidak lengket Karena di loyangnya sudah ditaburi dengan terigu Dan jika di bagian bawahnya sudah agak kecoklatan Ini bisa kita balik Untuk menggoreng donat tidak perlu dibolak-balik ya Cukup 1 kali balik saja Agar tidak menyerap minyak terlalu banyak Dan ini donatnya sudah matang Ini dia hasilnya Kita angkat dan kita tiriskan Alhamdulillah sudah digoreng semuanya Ini donatnya Hasilnya cantik banget ya Agar lebih enak Ini tinggal kita beli taburan gula halus Atau gula donat Untuk ukuran donatnya ini cukup besar ya Oke sekarang kita akan coba donatnya Ini dalamnya ternyata lembut banget Dan rasanya enak Untuk rasa ubi ungunya ini berasa banget Walaupun ini adonannya tidak menggunakan telur Tapi ini hasilnya lembut banget Ini recommended banget untuk teman-teman yang tidak suka menggunakan telur Atau yang alergi telur Dan juga sebagai ide jualan ekonomis Tapi hasilnya cantik banget Bagaimana cara membuatnya gampang banget ya Teman-teman bisa coba sendiri di rumah Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai Jika teman-teman suka silahkan tekan tombol like Subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya Mohon maaf jika ada salah kata Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton